Kami dapat informasi, kami dapat informasi nanti bisa dikonfirmasi lagi, saya sudah mengutus Kak Diskomunfo saya dan Kak Dinkes untuk mendampingi komunikasi dengan Direktur Rumah Sakit Nitra Keluarga Kota Depok. Informasinya ada 71 tenaga medis yang sempat berinteraksi dengan si pasien, dan ini sementara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dirumahkan oleh pihak rumah sakit, nah nanti akan dilakukan pemeriksaan. Pendataan juga kan rumahnya di mana, bisa saja dia orang Jakarta, bisa orang Bogor dan sekitarnya, atau di Bekasi mungkin juga ada, untuk kita pantau nanti kita lihat dan kita berkoordinasi tentunya dengan pihak aparat setempat. Kalau Bekasi, ya dengan Bekasi, seperti itu. Dan sudah dilakukan kontak dengan dinas-dinas kesehatan setempat. Itu 71 tenaga medisnya ada di Rumah Sakit Depok di mana Pak Idris kalau boleh tahu? Iya, Mitra Keluarga. Mitra Keluarga? Yang memberikan penjelasan, Direktur Mitra sudah mengeluarkan edaran sejak Januari. Nah, karena dengan waktu itu memang belum ada informasi kejadian. Nah, sekarang sudah ada kejadian, kami akan, apa namanya, kita akan revisi, evaluasi, sudah seberapa efektifkah sosialisasi dari edaran yang saya buat. Sehingga nanti ketika kita revisi, kita akan melakukan pendalaman dan pengetatan terhadap sosialisasi. Dan saya akan instruksikan kepada pihak aparat setempat, kelurahan, kecamatan, puskesmas. Dari puskesmasnya maupun dari UPF-UPFnya semuanya kita kerahkan untuk mendata, turun ke bawah, untuk melihat kondisi mereka. Seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga Depok. Ya, intinya ini kan masalahnya virus. Nah, virus ini sangat terkait dengan masalah ketahanan tubuh kita. Nah, ketahanan tubuh kita ini sangat terkait dengan masalah misalnya tidurnya cukup, cuci tangan ketika dari luar, dari manapun, dengan sabun ya, cuci tangan dengan sabun sehingga bersih, sehat. Yang ketiga, tentunya bagi yang terbiasa, yang merokok, si perokok ini, ini kalau bisa syukur-syukur bisa stop merokok, karena dengan merokok akan mengurangi daya tahan tubuh kita. Ya, seperti itu, Mbak. Itu yang kita minta kepada masyarakat. Jadi, sudah siap dengan masker kita masing-masing. Kepada yang kena flu, siapapun sudah siap dengan maskernya. Seperti itu. Nah, nanti akan kita evaluasi lagi nanti ketika setelah kunjungan Pak Gubernur, kunjungan Pak Menteri, kita berkoordinasi tindakan-tindakan apa menurut, kita minta arahan dari mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!